Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Baik terima kasih Yang pertama saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak St. Kali Bupati Bidang Kesejahteraan Masuk Rakyat dan Sumaterai Manusia Bapak Bambang Supresno Esos MSI Yang telah berkenal hadir pada forum Yang kedua bahkan hari ini Kemarin kami sudah memasarkan forum Pemerintahan Selanjutnya terima kasih kepada Para nana sumber yang hadir pada Pabdi hari ini Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana nanti akan Disampaikan Paparannya oleh Bapak Sekretaris Dinas Bapak Heri Warsito SHMM Selanjutnya nanti Dari Dinas Sosial Paparan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Bapak Kepala Dinas Yohanes Kirianto MSG Dan paparan yang ketiga Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Gigi Masukin acara inti kita Yaitu Paparan Tapi mohon kesepakatan pak Berapa lama waktu yang Ibu tukar 15 menit cukup pak Baik Pak 15 menit Oke Nanti akan saya diingatkan pak Ketika 5 menit Dan 1 menit Menjelang Batas waktu yang kami berikan Sehingga tidak ada Panelis yang Melebihi waktu yang telah kami berikan Demikian informasinya Oke yang pertama Nanti paparan akan disampaikan terlebih dahulu Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dari Dukabe Kemudian dilanjutkan dari Dinas Sosial Dan terakhir dari Dinas Kesehatan Waktu Kami serahkan Pertama kepada Bapak Harry Warsito Disilahkan dari Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bapak Kita semua Yang Kami urmati Parangas untuk Pak Hir Dibanding Dan Pak Robi Dan Pak Matawan Wabarakatuh Wabarakatuh Khusus Ini diadari Pasus buah kita Pak Kastiono Pak Jep Pak Kaston Pak Umar Pak Pangor Sampal Saya Nggak takut dulu Kalau Rakyat DPR 2007-2011 Saya Waktu itu Kasupat Sampai 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 Bu Kuni Dari Sikam Dan Bapak Ibu Nadirin Berserta Porung Yang Berbahagia Berkenalkanlah Saya Karena Bulu Sampai Lanjutkan Saya Rekor Karena Beliau Pada hari ini Ada Kegiatan Yang tidak Ditinggalkan Sehingga Memeritahkan Kami Untuk Mencukupkan Asal Forum Obed Bapak Ibu Yang Selamat Hati Binas Kami Namanya Cukup Panjang Binas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Bersana Kami Ada Empat Bidang Yang Pertama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Itu Mengampu Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Seperti Bungdes Pasar Bisa Bungdes Dan Sebagainya Kemudian Pemberdayaan LKK Seperti Posiandru BKK Karantaruna Pak Kabupnya Pak Susilo Menikau Ada Hadir Pak Susilo Biar Kenal Menikau Pak Susilo Yang Kedua Itu Adalah Bidang Pemerintahan Bisa Itu Mengampu Terkait Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pembinaan Aparatur Kelurahan Dan Pembinaan Pengelolaan Asep Kelurahan Pak Kabupnya Oh Menikau Diwakili oleh Mas Rizbianto Menggemas Meneng Menikau Menikau Kasukor Aparatur Kementerian Jadi yang Gimtek-gimtek Aparatur Kelurahan Yang Ketiga Bidang KB Itu Menangani Pelayanan KB Dan Ketahanan Keluarga Jadi ada Bidang Keluarga Balita Bidang Keluarga Remaja Bidang Keluarga Lansia Kemudian Ada tambahan Lagi Sebagai Sekretariat Kecepatan Penurunan Stunting Menikau KB-nya Busidi Sorekah Hadir Menikau Diwakili Mas Aksi Moga Mas Ani Yang Ketak Kepala Bidang Menikau Bertegas Menolah Data Keluarga Dan KIKB Menikau Kabinnya Pak Mardio Menikau Youtube Pak Bapak Ibu Sekalian Untuk Untuk Penelenggaraan Kegiatan Dinas KMD Di tahun 2024 Kita Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Dinas Yang Dasarnya Akan Disampaikan Pak Robi RTD 2023 2026 Jadi Dulu Sasarannya Ada Tiga Tapi Di RTD Itu Jadi Dua Yaitu Meningkatnya Berasat Kesehatan Masyarakat Dan Meningkatnya Penelenggaraan Pemerintahan Dan Peran Publik Yang Responsif Dan Akuntabel Nah Kemudian Ini Kita Jabarkan Di Indikator Kinerja Program Dinas Keredadu Lanjut Mas Jadi Kita Ada Program Dari Kediatan Di 2024 Yaitu Program Ad Mengasih Pemerintahan Daerah Yang Terdiri Dari Penguatan Kelembagaan Kisah Peningkatan Ad Kisah 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 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kemudian Program Selanjutnya Adalah Program Pengendalian Penduduk Yaitu Menekan Lagi Pendudukan Penduduk Angka Kelahiran Total Angka Keliharan Remaja Umur 15-19 Dan Sentasi Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana Kemudian Program Selanjutnya Adalah Peningkatan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Zatera Program Peningkatan Ad Melayu Pemerintahan Desa Dan Penatau Usaha Tanah Kasuntan Dan Katipaten Dari Kediatan Tersebut Kita Mengusulkan Anggaran Tahun 2024 Lanjut Mas Lanjut Terus Nah Ini Jadi Kita Mengusulkan Anggaran Tahun 2024 Untuk 8 Program Dan 16 Kegiatan 47 Kegiatan Yang pertama Adalah Pembayaran BGCS Untuk Perangkat Kelurahan Itu 1,7 Milihan Ini Kita baru bisa Mengampu Pamungkuran Dan Kurang Sementara Yang BPK Itu Belum Bisa Kita Ampuh Kemudian BPJ Tenaga Kelapangan Ini Usulan Baru Karena Kemarin Ada Surat DKKBN Pusat Yang Mengarapkan Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kelapangan Yaitu Kader BPKBD Sub Dan Tim Pendamping Keluarga Stunting Ini Ada 257 Juta Kemudian Ini Hibah Untuk PKK TNMD Dan Karya Basri TNI Ini PKK Itu Satu Tahun 200 Juta Kemudian Untuk TNMD Ada Empat Ada Tiga Kali Dua Tiga Kali Itu 200 Kali Tiga Karya Bakti Itu 220 Juta Kemudian Ada Belanja Gaji ASN Belanja Program Dan Diatan Ada 2,62 Melian Nah Dari Belanja Program Ini Lanjut Mas Dari Belanja Program Ini Kita Ada Prioritas Karena Mengingat Ada Usulan Dari Masyarakat Dari Hasil Musre Dari Kapanewon Kemudian Juga Ada Pokok Pikiran Dari DPRD Itu Yang Pertama Adalah Peningkatan Kapasitas Pansimas Ini Dari Kementerian Desa Bahwa Kita Diwajibkan Untuk Meningkatkan Kapasitas Pansimas Yaitu Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kemudian Yang Kedua Kita Dapat Jatah Dibilan Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Profesi D.I. Salon 2024 Kita Menjadi Tuan Rumah Karena Kita Ada Empat Galibatan Dan Satu Kota Kita Berkira Sehingga Di 2024 Kita Besok Pas Dapat Arisan Untuk Menyelenggarakan Adganas Kemudian Yang Ketiga Ini Juga Ada Popok Pikiran Dari DPRD Maupun Usulan Dari Musren Jika Panewon Bahwa Kita Mengutamakan Memprioritaskan Peningkatan Kapasitas Pamung Keluran Kemudian Yang Terakhir Ini Juga Masukan Dari Popok Pikiran DPRD Yaitu Peningkatan Kapasitas Penolahan BUMBES Karena Memang Terbukti Selama Ini BUMBES Itu Sangat Mendukung Pendapatan Asli Kelurahan Jadi Dari Tahun Ketahun Hasil Labah Dari BUMBES Ini Membantu Peningkatan PAD Di Kelurahan Kemudian Bapak Ibu Terkait Prioritas Kediatan Di 2024 Kami Kemarin Sudah Mengusulkan Beberapa Kediatan Walaupun Tadi Di Pagunya Pak Robi Kayaknya Turun ya Pak Jadi Hanya Sekitar 6 Kemastian Walaupun Kami Usulannya Ada Sekitar 8 Kemastian Jadi Nanti Kita Ada Beberapa Prioritas Yang Akan Kita Sesuaikan Dengan Pak Yang Telah Diberikan Oleh Pak Bermuda Saya Kera Itu Yang Saya Sampaikan Dan Saya Sampaikan Saya Sampaikan Mohon Waktu Saya Kembalikan Pak Bermuda Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda